Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ananda sudah bergabung pada perkulian kita hari ini ini adalah perkulian pertama kita pada mata kuliah perkembangan masyarakat Indonesia dan Ibu berharap semoga kita ke depannya bisa untuk saling bekerja sama sehingga perkulian ini bisa berjalan dengan lancar Oke Ananda semuanya mungkin sebagian sudah ada yang mengenali Ibu tapi yang belum kenal nama Felia Siska lahir di Sisawa 17 Desember 1992 nanti kalau ada yang ingin menghubungi Ibu baik itu keperluan kuliah atau ada hal yang lainnya bisa menghubungi lewat 08-1282-469119 pendidikan pendidikan S1 pendidikan sejarah di Universitas Tegeris Matarabara yang dulu STKPG di Sumatera Barat kemudian S2 pendidikan IPS di Universitas Tegeris Matarabara dan sekarang sedang menempu pendidikan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia baiklah Ananda semuanya perkuliahan kita pada mata kuliah perkembangan masyarakat Indonesia ini sebenarnya kita ada tiga tim piting dosen pertama Ibu sendiri Ibu Felia Siska kemudian juga tim dengan Ibu Madawati dan Bapak Wibi Wijaya dan mata kuliah ini bagi Anda juga merupakan mata kuliah prasyarat jadi lulus dulu mata kuliah pengantar sejarah baru bisa mengambil mata kuliah ini mata kuliah perkembangan masyarakat Indonesia oke kita lanjutkan nah apa sih mata kuliah perkembangan masyarakat Indonesia itu Bu nah mata kuliah ini kalau deskripsi singkatnya mata kuliah ini kita membahas tentang bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pembabakan sejarah Indonesia perkembangan bisa kita lihat itu dari aspek ekonominya sosial budaya politik dan pendidikan yang dikemah dalam dimensi ruang dan waktu kita lanjutkan Baiklah ananda semuanya tadi terkait dengan deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini mengkaji tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pembabakan sejarah Indonesia perkembangannya kita lihat dari aspek ekonomi sosial budaya, politik, dan pendidikan yang dikemas dalam dimensi ilmu pengetahuan sosial nah apa sih Bu perkembangan masyarakat Indonesia itu berdasarkan apa dilihat kita melihatnya berdasarkan priorisasi perkembangan masyarakat Indonesia atau priorisasi sejarah berikutnya akan kita bahas nah pada perkulian ini ananda juga tentang pembahasan tentang capaian pembelajaran lulusan program studi jadi nanti setelah mempelajari mata kuliah ini anda ada empat kriteria penilaian atau keempat kompetensi yang harus dimiliki yang pertama itu sikap itu bertawa kepada Tuhannya Maesha menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri menginternalisasi nilai-nilai norma dan etika akademik kemudian keterampilan umum atau KU-nya CP Pro, CP Prodi atau CP Program Studi yang harus dikuasai oleh mahasiswa KU-1 itu mampu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dalam teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humana rasa dengan bidang keahlian kemudian juga pada KU-7 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang dipugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan KU-8 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pekerja secara mendiri sedangkan keterampilan khusus yang harus anda kuasai harus anda punya nanti ketika selesai mempelajari perkulian ini menempuh perkulian ini yang pertama, kakak satunya mampu menerapkan dan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk mencapai keunggulan di bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan pada tingkat nasional, regional, serta internasional kemudian yang ketiga yang kedua mampu menganalisis dan memecahkan isu-isu kritis sosial yang aktual dalam kehidupan masyarakat kemudian juga mampu merancang pembelajaran menyusun strategi pembelajaran merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses hasil belajar serta penerapkan teritori pembelajaran di PS dan yang kelima mampu menerapkan konsep dasar dan prosedur konegian yang dapat memicahkan permasalahan sosial di masyarakat dan yang keempat pengetahuan atau kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai yang pertama menguasai pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk mencapai keunggulan di bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan pada tingkat nasional, regional, dan internasional yang kedua menguasai teritori pembelajaran meliputi pembelajaran IPS meliputi kemampuan merancang pembelajaran menyusun strategi pembelajaran mencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar nah posisi materi kita adalah disini belajar tentang teritori pembelajaran IPS yang mampu kita sebenarnya adalah karena IPS itu terpadu materi ini sebenarnya menjurus kepada materi sejarah tetapi dia menjadi bagian dari IPS dan kita mengisi kontennya nanti dan yang kelima P5 itu menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian oke Ananda kita lanjutkan apa sih cipti atau capan pelajaran mata kuliah apa saja yang harus kita kuasai harus kita capai apa sih yang harus dikuasai yang mampu oleh mahasiswa pertama itu mahasiswa mampu menganalisis konsep masyarakat pasti konsep masyarakat itu kemudian tipe-tipe ciri-ciri dan perkembangan secara tepat dan benar kemudian juga mampu menganalisis perkembangan masyarakat tradisional Indonesia kemudian masyarakat prasejarah kemudian masyarakat pada masa kolonial masyarakat awal kemerdekaan kemudian pada masa era revolusi itu artinya pada masa pemerintahan liberal dan tertimpin kemudian pada masa orde baru dan terakhir pada masa era reformasi nah ini dia materi-materi perkuliahan yang harus nanti Anda pelajari selama 16 kali pertemuan kita nah karena ini mata kuliah ini penting bagi Anda sebagai mahasiswa pro di pendidikan IPS mempelajari tentang perkembangan masyarakat Indonesia yang pertama bicara tentang masyarakat dan perkembangan kenapa sih Bu ketika kita bicara tentang perkembangan masyarakat Indonesia juga membahas tentang masyarakat dan perkembangan ketika bicara tentang perkembangan masyarakat tentu kita harus tahu dulu apa itu konsep dari masyarakat tersebut apa sih ciri-ciri yang bisa dikatakan sebuah masyarakat itu yang pertama yang kedua karena ini priorisasi mengikuti priorisasi sejarah Indonesia kedua adalah bicara tentang perkembangan masyarakat tradisional Indonesia apa itu perkembangan masyarakat tradisional Indonesia adalah ketika masyarakat pada masa prasejarah jadi bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat prasejarah kemudian kehidupan sosial masyarakatnya kehidupan politik apakah sudah ada sistem politik pada masa prasejarah kemudian bagaimana mereka pendidikan pada masa prasejarah itu apakah pendidikan formal seperti sekarang atau pendidikan yang seperti apa ini kita bahas pada pertemuan yang ketiga nah kemudian pertemuan berikutnya kemudian materi berikutnya adalah perkembangan masyarakat pada masa prakolonial apa itu masa prakolonial itu kita mengenal dua pada masa apa itu itu masa perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha atau pengaruh Hindu-Buddha yang kedua adalah pada masa pengaruh Islam itu dia pembahasan kita pada masa prakolonial kemudian masuknya bangsa barat ke Nusantara pada tahun 1596 pada tahun 1596 itu awalnya Portugis yang masuk ke Nusantara kemudian disesua oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris dan ini mengawali masa kolonial sampai di masa VOC kemudian masa Hindia-Belanda masa pergerakan Indonesia dan nanti pada masuk ini berpindahnya kependudukan Indonesia dari Hindia-Belanda menjadi Jepang sampai Indonesia merdekal pada tangan 17 Agustus 1945 itu adalah masa pemerintahan kolonial itu nanti kita bahas kemudian juga kemudian kita bahas masa awal kemerdekaan Indonesia itu tahun 1945 sampai 1945 dikenal juga dengan sejarah revolusi Indonesia pada masa ini bagaimana kesembrautan ke sistem politik kemudian ekonomi Indonesia yang baru berdiri menjadi sebuah negara yang harus di harus apa namanya harus dihadapkan dengan sistem perkembang sistem ekonomi yang sudah sangat yang sangat sembrawat belum siap untuk berkembang menjadi sebuah negara besar dan lain sebagainya dan itu nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan ini kemudian juga fase Orde Lama berikutnya itu pada masa demokrasi liberal kemudian masa demokrasi terpimpin sampai runtuhnya rezim Soekarno atau rezim Orde Lama masuk pada itu pada materi yang ketujuh atau bab yang ketujuh itu masa Orde Baru kita juga nanti juga membahas pada bagaimana perkembangan ekonomi sosial budaya politik dan sistem pendidikan pada masa Orde Baru dan yang terakhir pada masa era reformasi dengan demikian kita bisa menyempulkan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia apa yang terjadi hari ini tidak pure terjadi hari ini pasti ada kaitan yang terjadi peristiwa-peristiwa di masa lalu oke sampai di sini paham Ananda? halo? Ananda paham? paham paham oke terima kasih bu pikir oke terima kasih nah kita masuk ke ada berikutnya itu sistem perkuliahan karena sekarang ini masih ada masa COVID-nya jadi kita per sistem perkuliahan kita gunakan blended learning yaitu kalau blended learning seperti sekarang kalau yang onlinenya seperti sekarang kita menggunakan gemiting nanti kita juga penugasan di learning atau LMS kampus kita nanti Anda juga bisa mengakses materi di blog saya ada inspirasi ilmu dan ada kompasian A.VDS Yuska dan juga nanti itu juga membagikan video-video pembelajaran di Youtube nah Anda bisa memperoleh materi-materi pembelajaran dari sana kemudian kita diselingi juga dengan adanya pembelajaran kita secara tetap muka tetapi secara penugasan kita semuanya masuk ke dalam aplikasi e-learning atau LMS kampus kita nah jadal kuliahnya tepat waktu ya kita kuliah pada jam pertama yaitu jam 7.30 sampai jam 10 pada setiap hari selasa oke kemudian berikutnya kita masuk penugasan tugas itu seperti biasa yang sudah pernah kuliah dengan ibu pada mata kuliah pada mata kuliah lain semester sebelumnya itu ada dua itu tugas pribadi dan tugas kelompok nah tugas kelompok itu ini seperti ini ada bentuk makalah tugas kelompok dua orang waktu satu minggu makalah dikumpulkan pada pertemuan ketiga nanti kita bahas di di WA untuk pembagian kelompoknya untuk mempersingkat waktu kemudian penukaran makalah semua makalah itu dibagi per kelompok atau satu minggu kemudian nanti penjelasan dari ibu melalui video pembelajaran kemudian diskusi kita bisa melalui e-learning atau WA atau juga nanti bisa kita melalui tetap buka pada pertemuan yang sudah kita jadwalkan nah bagaimana sistem penugasan atau bagaimana format penugasan yang pertama ada cover dan terisi latar belakang masalah tujuan pembahasan pembelajaran nanti kalau untuk tugas individu kita berubah ada nanti namanya proyek kita pakai metode proyek nah bagaimana dengan penilaian ibu selesai dengan tadi capaian pembelajaran kita ada empat sikap pengetahuan keterampilan umum dan keterampilan khusus dan kita juga evaluasi kita juga melalui UTS UAS UTS kita itu 15% kontribusinya UAS 15% kemudian penilaian kelompok ini sebenarnya sangat banyak karena nanti disini ada mengesistem adanya disini kita bisa melihat bagaimana keterampilan umum keterampilan khusus anda sehingga penilaian kelompok itu 50% semuanya sepakat terima kasih oke kemudian standar nilai kita kita menggunakan standar 81 ke atas nilainya A kemudian kurang 81 B kemudian kurang dari 56 sampai 66 itu C kemudian D ke bawah 46 sampai 56 kemudian di bawah itu ada kecepatan yang adalah nah bagaimana sih norma akademik atau aturan-aturan yang kita buat di di kelas sehingga perkulian kita berjalan dengan lancar dan aturan juga tidak tidak terlalu memberatkan nanda yang pertama sesuai dengan aturan institusi atau aturan kampus kita kehadiran yang minimal itu 12 kali pertemuan jadi boleh anda itu libur 4 kali apakah nanti mau ketemu temannya atau libur ini spesial untuk sakit dan lain sebagainya itu diberi hak kepada mahasiswa 4 kali pertemuan dan tapi alangkah bagusnya tidak diambil yang 4 kali itu semuanya full 16 kali pertemuan nanti ini juga masuk dalam penilaian sikap kemudian pakaian kita merujuk kepada aturan kampus kita pakaian itu bagi pakaian umur semuanya wajib pakai sepatu kemudian bagi yang perempuan pakai baju kemeja tambah kemudian pakai rok jangan ada yang berani-berani pakai baju kaos karena itu mengelanggar kode etik berpakaian di kampus kita untuk mahasiswa kemudian laki-laki pakai baju kemeja kaos kaos tapi pakai kera boleh juga menggunakan celana celananya celana keluar tidak boleh pakai celana jin kalau ada yang pakai celana jin bagi laki-laki ataupun perempuan nanti jinnya hinggap di badan oke ibu bercanda kemudian kita lanjutkan ke berikutnya bagi mahasiswa yang berlelangan hadir wajib minta izin kepada dosen sekarang minta izinnya boleh tidak boleh juga menggunakan WA karena teknologi mempermudah pekerjaan kita kemudian tugas wajib dikumpulkan tepat waktu dimana dikumpulkan ibu dikumpulkan di e-learning sesuai dengan estimasi waktu yang sudah diberikan oke kita lanjut berikutnya buku buku pokok nah ibu ada buku pokok buku ajar pada materi ini yaitu perkembangan masyarakat indonesia buku ini dalam proses ini terbit sedang proses editing mudah-mudahan dalam proses perkulian kita ini sudah tapi sudah bisa kita gunakan materi-materinya dalam perkulian kita hanya penerbitan aja yang belum jadi tetap kita menggunakan buku pokok atau buku utama kita adalah perkembangan buku aja perkembangan masyarakat indonesia ini kemudian juga ada buku-buku yang lain ada buku yang terkait dengan buku-buku belajar sejarah ada Marwati Junet Marwati Sejarah SNI indonesia yang 1 sampai 6 kemudian juga bisa menggunakan M-Rilev kemudian juga ada jurnal ibu yang bicara tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia ada jurnal sistem pendidikan Indonesia pada masa era reformasi ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk perkulian kita selama 16 kali pertemuan ini sampai disini ada yang ingin ditanyakan ada yang bertanya sudah paham sudah paham bu sudah jadi kalau kalau tidak ada yang bertanya ada dua kemungkinan bisa jadi kemungkinan memang sudah betul-betul paham dan ada juga kemungkinan lain belum tahu yang ingin ditanyakan mudah-mudahan masuk pada kategori yang pertama semuanya paham oke Ananda karena ini adalah perkulian pertama perkulian pengantar kita membicarakan tentang pengantar kuliah ini gambaran bagaimana kuliah kedepannya kemudian kita bicara tentang kontrak perkuliahan sepertinya kalau tidak ada yang bertanya kita cukupkan perkulian kita hari ini dan Ibu mohon maaf Pak jika ada kekurangan sekali lagi perkulian kita kita laksanakan secara blended learning ada yang tetap bukanya kemudian kita menggunakan gym meeting mudah-mudahan minggu depan kita selalu sehat dan bisa berjumpa kembali pada perkulian ini terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke dan keluar oke terima kasih semuanya kemana ya bu udah terima kasih boleh keluar nanti kalau nanti ibu minta terima kasih semuanya sehat sehat ya ibu 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 juga sehat sehat ya oke solda bela putri boy terima kasih